Halo everyone, berjumpa lagi dengan Konek Tekno, dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat akun wifi untuk rumahan dan bisa digunakan rame-rame. So, seperti apa tutorialnya, langsung saja kita intro. Melanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel Konek Tekno untuk mendapatkan cara konek internet yang lainnya. Oke, disini saya menggunakan data, jadi saya akan membuat voucher tanpa terkoneksi dengan wifi, yang artinya saya menggunakan micmon online. Tonton aja video kami yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana cara menjalankan micmon di HP maupun membuat micmon online. Oke, langsung saja saya klik micmon ya. Kita masuk aja, open. Ini saya menggunakan data, teman-teman. Tapi karena micmon online, jadi bisa diremot. Oke. Untuk cara pembuatannya, pastikan teman-teman membuat akun profile dulu untuk wifi rumahan ya. Kita klik tanda poncok. Tiga ini ya. Kemudian kita masuk pada bagian hotspot. Kita pilih user profile dan kita pilih add profile. Kita sudah klik. Ini tunggu. Mungkin karena koneksinya ini lagi tidak stabil karena kondisi ini sedang hujan. Oke, setelah masuk seperti ini, kita masukin aja disini. Katakanlah kita masuk. Wifi rumahan. Wifi rumah ya. Kemudian pada address pool kita kosongkan untuk user. Biar passwordnya tidak banyak ya. Saya disini masukkan aja 2.3 ya. Jadi, nanti yang akan, nanti yang saya buat itu bisa untuk 3 device sekaligus ya. Kemudian pada expire. Kita pilih non. Karena ini untuk rumahan. Selanjutnya, kita pilih untuk rate limit. Teman-teman bisa kasih atau tidak. Katakanlah kita kasih 2 MB ya. Untuk rumah ya. 2M slash 2M. Selanjutnya, kita pilih save. Itu adalah membuat paket profile-nya ya. Atau membuat paket TV-nya. Sekelanjutnya, kita akan buat bagaimana paket vouchernya ya. Membuat vouchernya. Kita masuk lagi di pojok. Tiga ini ya. Kita klik. Kemudian kita pilih user ya. Hotspot. Kita pilih hotspot. Kemudian kita pilih user. Kita pilih add user. Jadi ini untuk rumahan ya. Tinggal masukin aja pada bagian namenya. Setelah disini saya kasih nama connect teknolog. Seperti itu. Jadi, user ini bisa kita gunakan untuk 3 device sekaligus. Kemudian kita pilih PV rumah ya. Disini juga ada pasca bayar 3 ribu. Nah, harga paket teman-teman bisa buat ya. Seperti tadi caranya. Kita pilih PV rumah. Kemudian pada bagian time limit kita nggak usah dikasih ya. Karena ini PV rumah ya. Kemudian kita pilih save. Oke, itulah cara pembuatannya. Sekarang kita akan coba ya. Disini ada connect techno ya. Disini saya masih menggunakan data. Saya belum aktifkan wifi-nya. Kita coba aktifkan wifi-nya. Kita aktifkan wifi-nya. Kita tahan. Nah, nanti akan seperti ini menghubungkan connect cepat. Perlu wifi ya. Disini saya belum memasukkan voucher ya. Karena vouchernya habis ya. Kemudian saya pilih masuk ke jaringan. Ini sedang menunggu. Kemudian kita masukin vouchernya connect techno. Seperti itu untuk cara ketiknya. Dan kita klik login. Jadi sekarang sudah connect. Nah, nanti akan seperti ini munculnya. Ada kontak. Kemudian ada IP address, MAC address, dan juga koneksinya berapa. Download untuk expire. Karena saya tidak berikan nanti. Kalau kita berikan nanti akan muncul di bagian expire-nya. Tapi karena saya tidak kasih, saya tidak keluar. Oke, kawan-kawan. Itulah bagaimana caranya membuat paket wifi untuk rumah. Dan bisa digunakan untuk rame-rame. Di sini kita sudah bisa membuatnya dan sudah terkoneksi dengan internet. Oke, itu saja. Buat teman-teman yang mau tahu pembahasan yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Connect Techno. Untuk mendapatkan cara konek internet yang lainnya. Saya Kang Dar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.